Halo Sobat, pada video kali ini kita akan praktek memasang stiker sunblast pada kaca. Stiker sunblast adalah salah satu jenis stiker yang digunakan untuk melapisi kaca dan fungsinya untuk membatasi pandangan seseorang, serta menjaga privasi antar ruang. Sunblast ini memiliki tekstur khusus sehingga dapat memberikan efek puram jika dilihat dari dalam maupun dari luar ruangan. Stiker ini sering diaplikasikan di kaca ruang kantor, hotel, cafe, restoran, rumah sakit, bank, pada ruang mesin ATM, bahkan rumah pribadi. Sebelum kita memasang stiker, kita persiapkan dulu peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama tentu saja stiker sunblast, sampo dan air, pembersih kaca, botol penyemprot, cutter, penggaris, serta kain lap. Untuk langkah awal, kita ukur dulu kaca yang akan dipasang stiker sunblast dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya kita buka stiker di lantai agar mudah dalam proses pengukurannya. Kita ukur sesuai dengan ukuran kaca yang akan kita pasang saja. Kita beri tanda dengan menggunakan spidol. Pada stiker ini sudah ada garis-garis grid ya, untuk memudahkan kita dalam proses pemotongan. Selanjutnya penggaris kita tempelkan secara baik dan lurus ya. Dan mantap, bila penggaris teman-teman lantur boleh menggunakan bantuan kayu agar lebih rigid ya. Jadi nanti pas proses pemotongan tidak bergerak. Pastikan stiker terpotong dengan rapi dan sempurna ya. Pastikan stiker air. selamat menikmati oke bila sudah selesai dipotong stiker selanjutnya kita buka untuk stiker yang besar seperti ini baiknya teman-teman menggunakan bantuan dari asisten ya agar stiker tidak menempel baiknya setelah stiker berhasil terlepas selanjutnya kita semprot dengan menggunakan cairan campuran dari air dan sabun atau shampoo ya semprotkan secara merata pada bagian stiker dan pada bagian kaca juga kita semprotkan dengan menggunakan cairan yang sama fungsi dari kita semprotkan cairan ini adalah untuk memudahkan kita pada positioning atau mengepaskan posisi dari stiker dan kita mulai menempelkan stiker pada kaca geser sesuai posisi yang diinginkan pastikan merata dan bagus ya agar hasilnya nanti juga maksimal bila sudah dirasa pas selanjutnya kita mulai proses pengeluaran cairan dengan menggunakan alat seperti ini ya ini alat yang biasa digunakan untuk memasang stiker bila teman-teman tidak punya alat seperti ini bisa menggunakan KTP atau sejenisnya lakukan perlahan jangan sampai teman-teman menggunakan mengeluarkan cairan ini terlalu keras nanti bisa mengakibatkan stiker sobek dan itu sangat fatal setelah selesai semua bila terjadi kelebihan pada stiker bisa teman-teman memotong dengan menggunakan cutter dan bila ada gelembung kecil yang diakibatkan oleh adanya kotoran atau debu atau udara yang terperangkap di dalam bisa teman-teman coblos dengan menggunakan peniti atau benda-benda yang tajam seperti cutter tadi dan inilah hasil dari pemasangan stiker Sunblast cukup mudah kan? oke terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton